Ternyata ada mining yang lebih profit lagi daripada mining Monero, mining Zephyr yang kemarin kita bahas Sekarang ada yang jauh lebih profit lagi, mining apa itu? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FizzTV Oke, jadi dalam video ini kita akan membuatkan panduan cara mining Fizz AI Jadi ini adalah coin Fizz Dimana saat kita buat video ini, ini profitnya itu jauh di atas dari Zephyr dan Monero Dan pastinya kalian semua yang nonton video ini bisa mining coin Fizz AI ini Karena ini miningnya menggunakan komputer, laptop, atau apapun itu intinya menggunakan CPU Jadi bagi kalian yang mau coba mining coin Fizz AI ini, yuk langsung aja kita simak videonya Bagi sobat yang sedang mencari lisensi Windows K Jadi sobat bisa membuka website SCDK atau linknya ada di deskripsi video Dengan mendapatkan promo diskon spesial menggunakan kode saya Jadi langsung aja klik beli di sini, daftarnya bisa menggunakan Google Dan di sini klik beli lagi ya Jangan lupa masukkan kode promonya Fizz Jadi supaya dapet diskon spesial Jadi untuk harganya dari 31 dolar menjadi 23 dolar Lumayan kan? Untuk pembayarannya bisa menggunakan banyak ya Di sini ada Paypal, Gopay, dan lain-lain Di sini saya pakai Paypal aja biar cepat Kalau sudah sobat tinggal klik sebelah kanan atasnya User Center Di sini ada history pembelian Di sini ada lisensi kayaknya atau kalian bisa cek email Kemudian masukinnya tinggal masuk ke Windows Sistem Aktivasi dan Change Product Lupa stake-end di sini, kemudian kalau sudah tinggal di klik Next Selanjutnya sobat tinggal klik Aktivasi di sini Dan akhirnya sobat sudah berhasil mengaktivasi Windows kalian Untuk cek Aktivasi Windowsnya bisa cek di atas sini Atau menggunakan CMD Kode diskon ini juga bisa digunakan untuk berbagai produk ya Seperti Office 2016 Kemudian berbagai software yang ada di sini Dan termasuk game juga Oke, jadi di sini saya menggunakan AMD Ryzen 5 5600 yang polos ya Tapi sayangnya karena nggak ada yang polos di sini akhirnya nggak apa-apa Saya pakai yang G karena memang jumlahnya sama ya Untuk Core dan Thread-nya termasuk Speed-nya itu sama Bedanya yang versi G ini dia ada GPU atau Graphic Card-nya Setelah kita bandingkan semua ya Jadi ini profit paling tinggi itu masih dipegang oleh Fizz AI Jadi kemarin kita udah bikin panduan Random X Yaitu Monero Ternyata profitnya turun Kemudian kita bikin tutorial mining Zephyr Dan ternyata turun juga Dan sekarang kita akan membuat tutorial mini untuk Fizz AI Jadi memang berapa sih harga dari Fizz AI ini? Kita coba cek ke marketnya ya Di sini sih memang terlihat dia naik turun-naik turun Tapi secara keseluruhan sebenarnya naik terus ini sih ya Oke, jadi kita berharap ini masih bisa naik lagi ke sini Apalagi pas lagi harga tinggi ini kita jual Yang pasti ya profitnya lebih tinggi dong Oke, jadi langkah pertamanya adalah Sobat siapkan wallet dulu Jadi kita menggunakan exchange Atau marketnya itu adalah Sege. Kalau di Indonesia itu namanya Tokocrypto atau Indodax ya Oke, jadi bagi sobat yang belum pernah daftar Sege kini Silahkan cek deskripsi video untuk linknya ya Dan kalau misalkan daftarnya pakai HP Silahkan pakai aplikasi Cloudflare DNS 111 Atau sobat juga bisa pakai versi PC-nya seperti ini ya Ini sama ya Yaitu Cloudflare juga yang WARP 111 Jadi daftarnya mudah ya Kemana kita sudah bikin panduan cara daftarnya Tinggal connect aja Dan disini kalau sobat sudah punya akun Tinggal login aja Jadi intinya untuk membuka website Sege kini Kalian membutuhkan VPN ya Oke, sekarang langsung aja kita pilih dompet Anda Atau wallet Disini kita cari yang namanya Fizz AI Oke, ini dia Fizz AI-nya Disini langsung aja klik store ya Karena kita butuh wallet kita Langsung aja kita copy disini Ini adalah alamat wallet Fizz atau Fizz AI-nya Oke, jadi disimpan dulu di notepad ya Atau dimanapun yang penting Nanti tinggal di copy paste aja biar lebih mudah Kemudian kita lanjut ke pool-nya Jadi pool-nya ini kita pakai RP Plan Pool ya Karena mining Fizz AI saya lihat paling banyak di RP Plan ini Oke, kemudian untuk miningnya ini menggunakan CPU ya Seperti yang di awal video saya bilang Jadi sobat yang pakai laptop, pakai komputer atau pakai apapun Yang penting ada prosesornya itu bisa mining Fizz AI ini Oke, untuk miner-nya disini kita pakai miner dari CPU miner RP Plan aja Nanti biar mudah Sekarang kita setting config-nya dulu nih Disini kita pilih CPU miner RP Plan Kemudian operasional system-nya kita pakai Windows ya Operasi system-nya Kemudian untuk server-nya kita pilih Asia Pacific Karena paling dekat dengan lokasi kita Disini kita pastikan yang tadi ya Yaitu alamat wallet yang dari Segek tadi Kemudian untuk worker name adalah nama Rik kalian Misalkan saya namakan Fizz AI ya Jadi mirip-mirip namanya kayak nama koinnya Oke, kemudian untuk use SSL ini Terserah mau pakai apa enggak Tapi kalau saya biasanya enggak pakai ya Oke, jadi hanya beda sedikit sih Di TCP-nya kalau pakai SSL ada tulisan S-nya doang di belakang Oke, jadi ini dia hasilnya Kita bisa copy disini ya Yang miner script-nya ini kita copy aja Kemudian kita klik CPU miner RP Plan disini Oke, disini untuk tulisan Windows Release yang terbarunya Ternyata broken ya Jadi kita disuruh pakai yang 5029 Jadi kita scroll dulu nih kesini Oke, jadi langsung aja kita pilih yang versi Windows ini Kemudian langsung kita pilih download Setelah di-download kita buka ya aplikasinya Terus kemudian kita ekstrak Ya, paling mudah kayaknya ekstraknya di desktop aja deh Oke, untuk loadflare-nya silahkan dimatikan ya Karena ini hanya untuk akses market segek atau exchange segek aja Jadi kalau misalkan sudah tidak terpakai Kalian bisa close aja di exit ya Oke, kemudian setelah di ekstrak ini ya Saya taruh di desktop biar lebih mudah nanti kita nyeting-nyetingnya Atau siapa juga bisa download script-nya ya Jadi langsung mateng nih ini lebih mudah Jadi kalian enggak perlu copy paste lagi Oke, kita ambil foldernya ya Ini ada di folder download yang baru kita download Kemudian kita pastikan ke dalam folder mining yang tadi ya Kita pastikan di sini, nah ini dia MinerCoin Ini kita bisa namain biar nanti enggak nyari-nyari Misalkan MinerFish.ai Oke, kalau sudah di-enter Ini sebenarnya sobat sudah bisa langsung mining ya Menggunakan perintah ini Oke, setelah diganti namanya Ini sobat tinggal klik aja Ini bisa ditaruh shortcut misalkan di desktop Supaya kalian enggak buka-buka folder lagi ya Jadi kalau pakai Windows 11 Kita pilih show more Kemudian send to desktop Nah, ini dia Jadi kalian klik di sini Atau di desktop ini hasilnya sama Saya klik yang di desktop aja ya Klik aja dua kali Enggak usah pakai klik kanan administrator ya Karena ini langsung jalan Ini dia prosesor saya Mungkin bagi sobat yang mau lihat spesifikasi lengkap Yang saya gunakan Bisa lihat di deskripsi video Atau lihat video rig mini yang saya punya Yang pernah saya buat ya Oke, ini speed yang tertera di sini adalah Saat kita sambil record ya Otomatis speed-nya berkurang Jadi di sini saya coba dulu ya Kita jalankan tanpa record Kita mau lihat hasil sesungguhnya berapa speed-nya Saya harap sampai sini kalian semua sudah berhasil ya Mindingnya ya Sekarang kita lihat Jadi sebenarnya untuk otomatis withdrawnya Minimal withdrawnya itu berapa Jadi kita bisa cek di RP Plan Pool ini Oke, jadi caranya kalian buka poolnya ya Klik Fish AI di sini Kemudian pilih connect Nah, di sini ada informasinya nih Jadi pembayaran itu setiap 60 menit Untuk saat ini block time-nya itu sekitar 60 detik Kemudian untuk minimal Pembayarannya itu 100 fish Jadi ini otomatis akan masuk ke CG Kalau kalian pakai CG Atau kalau misalkan kalian pakai wallet lain Seperti wallet bawaan fish coin Itu juga otomatis ditransfer setiap 60 menit Kalau sudah menyentuh 100 fish ya Kalau lebih otomatis nanti ditransfer semuanya Oke, jadi perkiraannya Kalau saya kan pakai 5.600 Aja gitu ya Di sini ada 5.600 g Gak apa-apa Buat contoh aja ini Jadi seharinya itu Kita kurang lebih dapatnya Sekitar 0,32 dolar Dan untuk revenue-nya itu Perkiraan kita bisa dapat Hampir 125 coin fish Untuk hasratnya ini lebih rendah ya Tadi untuk hasrat yang saya dapatkan Itu sekitar hampir 1.700 sebenarnya Oke, itu tadi videonya Bagi sobat yang sudah mencoba langsung share hasil speednya Dapat berapa Terus pakai prosesor dan spesifikasi komputernya Apa juga silahkan ditulis ya Dan untuk video selanjutnya Bagi sobat yang main yang menggunakan hape Akan saya buatkan video mini virus versi terbaru ya Jadi nanti kita main yang menggunakan hape Tapi koneknya kena sih guys Gimana caranya? Tunggu video selanjutnya Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan share Sampai jumpa kembali Salam SobatWisTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh